Weeey! Wow, 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 wow. Kembali lagi di Super! Stand Up Seru! Ya! Dan komik satu ini, ini sangat spesial untuk kita. Yoi! Karena dia adalah seorang dari stand up komedian besar di Indonesia. Ya, dia istri dari Bang Panji Pragywaksono. Weeey! Dia juga seorang penyanyi. Dia seorang penyanyi. Dia juga seorang ibu rumah tangga. Kalau weekend pelukis pasir nggak ya? Berarti suaminya Denny Darko dong. Bukan, bukan ya. Oke, langsung saja kita panggilkan komika berikutnya. Ini dia. Ini dia beri tepuk tangan yang paling meriah untuk... GAMILA! Terima kasih semuanya. Apa kabar? GAMILA! 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 G-A-M-I-L-A! 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 Saya bisa ada disini berkat suami saya Tepuk tangan Panci Pragywaksona luar biasa Panjang banget tepuk tangannya Tapi cinta saya kepadanya tidak berkurang Tidak, saya tidak mengatakan cinta saya kepadanya berkurang Saya hanya mengatakan bahwa cintaku kepadamu mas Gak nambah Cintaku yang baru itu nambahnya ke istri aku Ya saya lihat disini banyak anak SMA dan baru-baru kuliah Gak ngerti lu padahal berjaya lu semua Jomblo-jomblo semua Kalian pikir pernikahan itu ujungnya? Bukan Coba ya untuk suami-suami, calon-calon suami yang ada disini Bukan itu kalian akan menikahi seorang istri Nah istri kalian itu nanti akan punya istri lagi Oke mungkin gak ngerti ya Ini buat yang perempuan-perempuan juga Kalian kan nanti punya suami Nah nanti abis kalian punya suami, abis itu punya istri Yang saya maksud istri itu adalah maksudnya pembantu rumah tangga Cuman ibu-ibu disini yang di depan mungkin yang ngerti ya Yang mengerti yang di depan, yang di belakang mungkin kurang mengerti Saya jelaskan sedikit Mungkin kalau istilah pembantu itu agak susah untuk dimengerti Karena buat saya juga susah Karena kayaknya pembantu kayaknya jelek gitu kan Konotatif gitu Nah kalau buat saya itu cocoknya lebih cocok disebut istri Ibaratan saja happy wife, happy life Pernah denger istilah itu? Ya jadi kalau istri kamu bahagia Hidup kamu bahagia Nah saya juga gitu ngerasain Saya tuh udah ngerasain bahwa Kalau mbak di rumah saya itu gak happy Saya juga gak happy Kalau misalnya suami saya gak happy Gak apa-apa Yang penting mbak saya happy Jadi saya bisa jalan-jalan ke mal Gitu Oke mungkin disini ada yang bisa nebak usia saya berapa? Coba, coba gini gini Kalau yang merasa saya cocok jadi mahasiswa Tepuk tangannya mana yang keras? Wah banyak sekali ya Cukup, cukup, cukup Yang merasa disini usia saya cocok untuk Daji dosen di kampus di Dian Nusantara Tidak terlalu banyak ya Padahal ini saya usia saya November ini Akan jadi 40 tahun Iya Gak kelihatan ya Kelihatan pas satu Lucu sekali Gabila Luar biasa Iya Dan saya memang ada ambisi untuk menjadi dosen Untuk menjadi edukator Saya peduli pada pendidikan Dan ini mungkin sedikit tipsnya Mungkin agak kejauhan kalian belum membayangkan Kalau SMA Tapi ketika nanti sudah memiliki Pembantu rumah tangga Atau lebih tepatnya disebut Insinyur rumah tangga IRT singkatan dari Insinyur rumah tangga ya Itu kalian harus beli baju Untuk mereka khusus Biar mereka happy Jadi kayak ada Oh minggu ini aku dibeliin baju sama Bu Mila gitu Dan bajunya jangan lungsuran Kan ada kepikirannya Ini kan lungsuran baju saya Kasih aja ke mbak gitu kan Jangan Karena ada temen saya kayak gitu Dilungsurin bajunya Ke mbaknya di rumah ya kan Udah gitu suaminya pulang kantor Pulang kantor Dia pikir peluk ah istri dari belakang Yang dipeluk bukan istrinya Mbaknya Akhirnya mereka menikah Enggak Orang bilang saya random ya Saya enggak terlalu random Cuma saya punya pertanyaan Disini ada yang mau rambutnya dibakar Ada Sini-sini sama tante Tante pengalaman Bakar rambut Enggak sengaja sih Waktu itu tahun 1987 ya Ini kita masih ada satu jam lagi ya Saya mau cerita soalnya Enggak tuh Udah deg-degan Orang kompasnya Enggak enggak Saya cuma mau cerita aja Saya pernah bakar rambut adik saya Main korek api Kalian tau makan korek api Yang batangan dibakar Terus Ih Dikit lagi nih Dikit lagi Bakal gosong semua nih Bakal gosong semua Ih gak berani Gak berani Bakal lagi Dikit lagi nih Gosong semua nih Gosong semua Wah gak berani Gak berani Lempar kan Batang korek apinya Nyamber ke rambut adik saya Bergosong sebelah Itulah Sekarang udah tahun 2020 Angklung itu pertama dibikin tahun 1938 Kalau diukur usianya kurang lebih 82 tahun Sudah waktunya kita untuk membuat inovasi Kalian anak-anak muda harus memikirkan inovasi Bayangkan dulu gitar yang listrik yang sekarang itu Perjalanannya mulai dari sitar Dari kecapi Dari gitar kopong Dari Spanyol Kemudian akhirnya ke gitar listrik Itu kan pasti ada orang yang mikir Bosen banget gue dengerin orang main kecapi gitu kan Kalian juga sudah mulai memikir Saya juga sudah memikirkan itu Saya sedang mencoba mempatankan Kira-kira bagaimana kalau angklung dibikin angklung elektrik Kalau angklung biasa kan bunyinya Angklung elektrik bunyinya Seperti itu Ya mungkin bagi kalian agak aneh Kebayang orang-orang yang dulu bikin gitar listrik Awalnya juga mungkin begitu Bagaimana cara ngejualnya ya barang ini ya Ngundang influencer gitu kan Ini gitar listrik keren banget men Nah saya juga mau bikin kayak gitu Nah Sebagai gambarannya saya akan mencoba Mempertontonkan inovasi saya ini Mungkin tidak Serta-merta langsung angklung elektrik Tapi ini adalah Angklung hayal Namanya disingkat jadi Ahya Ya untuk itu saya akan Manggil ayahnya anak-anak saya Bagus sekali Bapak sendok komedi Republik Indonesia Ya kita anggap ini adalah Ya Sebentar ini adalah asisten saya Tenten Asisten Benar sini saya ambil dulu angklungnya Kan angklung hayal Ini angklungnya Baik Ganti bu Nadanya Oh kurang bagus ya Ini yang udah disetun Bagus Saya sendiri gak bawa ini Bentar ya Benar Nah kita akan coba Ini adalah Angklung hayal Baiklah kita coba ya Kita peragakan Terima kasih Terima kasih saya Kamila Arief Tepuk tangan buat Bang Panji Nanti dulu Bang Panji Tepuk tangan buat Bang Panji Sama Kamila Arief Ya Allah Kita kira ya Bang Panji kesini tuh Akan melakukan hal yang luar biasa Gitu naik panggung Ternyata cuma Kalo pikir gampang Nih kasih angklung Nih pegang Angklung Angklung Ya ini kan Jekil kasih Main angklung doang Ayo bang kita bang Ini 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 belum dipatengkan Tapi Coba goyangin dulu. Bagus. Pak, punya hinji. Kalau ini angklung dari Batak. Oke. Nah, dia naik turun. Itu kayak kartun kalau lari. Ini ada angklung yang sering di mal-mal. Apa tuh? Gulu, 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 gulu. Cuman bareng dong, berempat dong. Lagu tadi ya. Lagu tadi ya. Dari saya ya. Dari pencipta angklung hayal ya. Di singkat angk. Ah iya. Eh, eh, eh. Nadanya itu loh. Bener, yang bener. Kan. La, 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 la. Bener, ya. Bener, ya. Gak lebih nada. Oke, oke. Buta nada. Eh, lagi-lagi. Ini jujur. Aku buta nada. Cuman aku usaha abang ya. Bisa, bisa. Bakal usaha terbaik. Sudah Indonesia ya. Yuk. Lu satu nad. Tapi bagus, bagus. Saya catat itu, bagus. Ya, boleh, boleh. Kayaknya kalau di sini bakal bener. Harusnya. Karena di sini kondisinya agak miring tuh kan. Iya, betul. Tukar dong angklung kita. Oh iya. Berat ya, cari uangannya kayak gini ya. Ayo, lagi yuk. Tetap salah. Bener bang. Bener. Lu yang salah. Lu yang bener tadi. Aku udah bener. Jangan. Emang yang di situ suka aneh-aneh kelakuannya. Jangan. Badi coba lagi ya. Coba saya, coba lagi. Terima kasih Bang Panji. Terima kasih juga Kak Gamila. Baru kok mulai. Baiklah, terima kasih. Sini dulu Kak. Sini dulu ya. Aku tuh. Untuk kalian semua yang senang sama Mbak Gamila. Nanti kita akan vote. Apakah dia bisa menjadi komik up terbaik. Maka jangan kemana-mana. Tetap di Super. Seru. Seru.